Raksasa Berkepala 2 Pada suatu masa, seorang anak laki-laki tinggal di sebuah desa kecil namanya Sanjay. Ia dan ibunya yang sudah tua pernah tinggal di sebuah gubu kecil. Mereka amat miskin. Mereka nyaris tak mampu makan dua kali sehari. Begitu Sanjay beranjak dewasa, ia memutuskan untuk memulai bisnis. Sehingga ia bisa memberi ibunya kehidupan yang lebih baik. Ia meminta izin ibunya dan meninggalkan rumah karena itu. Ia berjalan begitu jauh dan lalu ia tiba dalam hutan. Hutan itu dikelilingi oleh pegunungan. Sanjay terus berjalan tanpa takut. Dalam keningan malam, ia bisa mendengar suara serangga dengan jelas. Ia melihat kesekeliling untuk tinggal, tapi tidak bisa menemukan gubuk apapun. Sanjay terus berjalan. Dan lalu, di jarak dekat, ia melihat cahaya dari sebuah lampu. Melihat ini, dengan sendirinya ia bisa berjalan dengan cepat. Rumah Megai ini cocok untuk istirahat malam ini, pikirnya. Lalu ia mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu di waktu begini? Seru seseorang dari dalam. Itu bukan suara manusia. Sanjay menyimpulkan, tapi kini mundur bukanlah pilihan. Sosok itu lagi-lagi berteriak dari dalam. Siapa kamu? Sanjay menjawab, namaku Sanjay. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Pintu terbuka perlahan dan Sanjay berkeringat dingin. Ini adalah raksasa berkepala dua. Matanya merah darah. Dan rambutnya amat acak-acakan. Hidungnya amat besar. Giginya amat besar. Dan amat menakutkan. Ia begitu besar. Sanjay terlihat seperti tikus kecil di hadapannya. Namun Sanjay tak punya pilihan lain. Begitu pemuda ini tertidur, kita akan menggorengnya dan memakannya. Bisik salah satu kepala ke kepala yang lain. Si raksasa menyambut Sanjay dengan amat ramah. Ia memberi Sanjay makanan lezat dan menawarinya kamar yang bagus untuk tidur. Raksasa berkata, Jangan takut dengan apapun. Bahkan jika ada tikus atau rakun masuk. Jangan kuatir. Begitu aku tertidur pulas, tidak ada yang bisa membangunkanku. Kata Sanjay. Sanjay membaca sorot mata si raksasa dan tahu niatnya. Ia pikir ia sangat cerdik. Tapi malam ini akan jadi malam terakhirnya. Si raksasa tidak tahu pikiran Sanjay. Ia berjalan mondar mandir dan bicara sendiri di ruang tamu. Tapi bila Sanjay ada di dekat dinding, ia dapat mendengar semuanya. Sanjay yang cerdik mendapat akal. Ia mengambil sebuah balok kayu dan menaruhnya di ranjang. Dan ia menyelimutinya sedemikian rupa seolah-olah itu manusia. Ia sendiri bersembunyi dalam lemari. Si raksasa berkepala dua tiba di depan pintu, membawa sebuah kapak besar. Ia membuka pintu itu dan menyerang dengan kapak itu, membuat suara kayu pecah. Satu serangan saja cukup untuknya. Si raksasa tertawa. Kesokan harinya, saat si raksasa melihat Sanjay, ia terpandang. Ia mengendalikan dirinya dan bertanya, Apa tidurmu nyenyak? Sanjay menjawab dengan cerdik, Ya, tidurku amat nyenyak. Hanya satu tikus yang menghampiri ranjangku kemarin malam. Tapi itu tidak berpengaruh padaku. Aku lelah sekali. Jadi aku tidur relap. Ia kelihatannya amat sakti. Kata satu kepala ke kepala lainnya. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Tapi Sanjay juga memutuskan. Aku akan memerangkapmu kali ini. Lalu mereka berdua duduk untuk makan sup. Sanjay menyembunyikan satu kantong kulit di balik bajunya. Ia hanya pura-pura minum sup itu. menuang semua sup dalam kantong kulit itu. Satu demi satu ia menghabiskan delapan mangkuk sup. Apa kau amat lapar? Tanya si raksasa. Hah, ini baru permulaan. Aku bisa menghabiskan sepuluh mangkuk sup lagi. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan pada abu sesuatu dulu. Sanjay mengambil pisau dan memotong kantong kulit di balik bajunya. Lihat, semua sup yang kuminum sudah keluar. Aku berani taruhan, Tuhan Raksasa. Kau tidak akan bisa melakukan ini. Untukmu, ini tidak mungkin. Dasar bodoh. Apa kau pikir aku pengecut? Kalau kau dapat melakukan itu, aku tentu dapat melakukannya pula. Aku lebih sakti darimu. Berikan aku pisau itu. Dengan marah, si raksasa merebut pisau dari tangan Sanjay. Lalu menikam perutnya sendiri. Darah hijau berceceran di mana-mana. Tidak lama kemudian, si raksasa roboh di lantai. Setelah membunuh raksasa itu dengan cerdik, Sanjay menjadi pemilik baru dan satu-satunya rumah dan segala isinya. Adik yang cerdik. Pernah ada tiga bersaudara tinggal dalam satu desa. Ketiganya sangat cerdas, berpendidikan, dan sangat bangga pada diri masing-masing. Mereka punya seorang adik tiri bernama Gopal, yang tidak berpendidikan dan sangat miskin. Walau dia sangat cerdas, namun tidak pernah bersekolah. Suatu hari, ketiganya sedang pergi ke desa lain untuk mencari pekerjaan baru. Gopal berkata pada mereka, aku ingin ikut dengan kalian, mungkin aku juga akan mendapat pekerjaan. Ketiga saudaranya setuju, tapi dengan satu syarat, Gopal harus diam dan diperlakukan sebagai pembantu. Gopal sudah siap untuk syarat ini, dan ia setuju. Segera keempatnya berangkat. Saat matahari terlalu panas, mereka berhenti. Mereka minum air dan beristirahat di bawah pohon besar. Di dekat sana mereka melihat beberapa tulang. Si kakak tertua ingin memamerkan ilmu saktinya di antara mereka. Saksikanlah, aku akan membuat satu kerangka utuh dari tulang belulang ini. Dalam beberapa menit, ia telah membuat sebuah kerangka hewan dari tulang-tulang itu. Saat saudara kedua melihat kerangka itu, lalu ia berkata, kini, dengan kesaktianku, aku akan memberi kerangka ini darah, otak, dan tubuh utuh. Lalu ia merapal mantra sihir. Dan tiba-tiba, kerangka itu memiliki tubuh utuh. Gopal sangat tercengang melihat semua itu. Lalu saudara ketiga juga maju dan berkata, kini, dengan ilmu dewataku, aku akan memberi kehidupan para hewan ini, dan ia akan hidup. Gopal berkata, jangan lakukan itu. Kalau hewan itu hidup, dia akan membunuh kita. Jangan hidupkan dia. Saudara ketiga menghardi Gopal, diam kau. Kedua saudaraku yang sakti, hanya membuat tubuh mati hewan saja dengan tulang-tulang ini. Dengan kesaktianku, aku harus membuatnya hidup. Jadi diam sajalah kau. Gopal berkata, Gopal berkata, tidak apa-apa. Tapi seharusnya kalian cukup bijaksana agar tidak membuat diri kalian sendiri celaka. Mungkin aku tidak berpendidikan seperti kalian, tapi aku masih paham perilaku alam, dan aku tahu betul bagaimana perilaku hewan. Gopal berkata, baik, biarkan aku memanjat pohon ini dulu, lalu kau merapal mantra sihirmu. Lalu, Gopal memanjat pohon. Ketiga saudara tiri itu melihat ke Gopal dan mereka tertawa, entah karena kasihan atau mengejek kebodohan si adik. Saudara ketiga lantas merapal mantra-nya. Dalam hitungan detik, hewan itu menjadi hidup. Hewan itu adalah seekor singa. Singa itu meraung sangat keras, lalu menerkam tiga pria saudara itu dan memangsa mereka. Di sisi lain, berkat kecerdikan dan kebijaksanaannya, Gopal Selamat. Katak Ajaib Seorang wanita tua pernah tinggal di suatu desa. Ia memiliki anak perempuan yang amat cantik. Anak perempuannya itu terlalu suka buah ceri, sehingga ia tak bisa makan apapun yang lainnya. Makan siang atau malam, ia hanya ingin makan buah ceri saja. Karena itulah orang mulai menjulikinya si ceri. Ada seorang perempuan pandai tinggal di lingkungan tempat tinggal ceri. Tak hanya pandai, ia juga ahli sihir hitam. Dan di kebunnya ada begitu banyak pohon ceri dan buah ceri yang melimpa. Si ceri biasa menyelinap dalam kebun itu karena ia tidak bisa menahan diri. Dan ia biasa mencuri beberapa buah ceri. Karena ini, di tukang sihir jadi amat marah. Terlebih lagi, si ceri sangat cantik. Rambutnya sangat panjang dan selalu sutra. Wajahnya secerah matahari. Segalanya pada dirinya begitu cantik, sehingga si tukang sihir tidak bisa menahan amarannya. Suatu hari, seperti biasa, ceri sedang mengumpulkan buah ceri di kebun. Si nenek sihir melihatnya dan meledaklah amarannya. Ia lantas merapal manjurah sumit, sehingga mengubah si ceri menjadi seekor katak buruk rupa. Si ceri yang malah. Konon, raja di negeri desa itu berada punya tiga anak laki-laki. Sang raja sudah amat tua dan lemah. Sang raja berkata pada anak-anaknya, aku akan memberi kalian tiga tugas. Siapapun yang menunaikan tugas ini akan menjadi raja berikutnya. Tugas pertama, aku ingin selembar kain yang begitu halus, sehingga bisa dengan mudah melewati cincinku. Segera, ketiga pangeran itu, pergi untuk mencari kain yang diminta. Kakak pertama dan kedua, membeli banyak sekali kain dari pasar. Tetapi si bungsu berpikir, bagaimana kain biasa dari pasar, bisa menyelip lewat cincin ayah handanya? Ia berjalan amat jauh, mencari ke banyak sekali tempat, tapi tak bisa menemukan apa-apa. Ia lantas begitu lelah, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Tiba-tiba, seekor katak melompat keluar dari sungai dan berkata padanya. Ada masalah apa? Kau terlihat amat tegang. Suara katak itu amat manis. Mendengar itu, si pria berkata, bagaimana kau bisa membantuku? Si katak bersih keras, setidaknya beritahu aku mengapa kau khawatir. Sang pangeran menceritakan masalahnya. Setelah mendengar itu, si katak melompat kembali ke dalam sungai. Katak itu lalu kembali dengan selembar kecil kain dan berkata, bawalah kain ini, ini akan membantumu. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir sang pangeran. Dan ia bertolak ke istana. Saat ia hampir tiba di istana, kain itu terasa makin berat. Sang raja senang, ketiga putranya kembali membawa kain. Ia memberi mereka cincinnya. Saat kedua pangeran tertua mencoba, hanya sebagian kain saja yang berhasil lewat, dan mereka gagal. Si pangeran bungsu sempat ragu untuk menyelipkan kainnya yang ternyata telah melebar. Semua orang terkejut melihat kain sebersih dan seindah itu. Kain itu ternyata melewati cincin sang raja dengan amat mudah. Aku telah berhasil dalam tugas pertama. Pikir sang pangeran sambil menghilang nafas lega, sang raja memberi mereka tugas kedua, bahwa ia menginginkan seekor anjing yang begitu kecil, sehingga muat dalam kulit kenari. Lagi-lagi mereka bertiga memulai perburuan mereka. Tugas ini pun jauh lebih berat. Di mana kau bisa menemukan anjing seperti itu? Pangeran bungsu mulai berjalan dalam hutan terdekat. Ia berjalan begitu jauh hingga saat ia lelah, ia duduk di tepian sungai yang sama dengan sebelumnya. Tiba-tiba ia teringat pada katak yang telah menolongnya saat yang lalu. Saat itu pula, sang katak melompat keluar dari sungai. Oh pangeranku, mengapa kau bersedih lagi? Sang pangeran memberitahunya tentang tugas kedua itu. Tunggu, biar aku mencoba membantumu lagi. Lalu katak itu melompat ke dalam sungai. Lalu ia keluar dari sungai dengan memeluk sebutir buah kering. Bawalah ini dan pecahkanlah saat kau sudah tiba di istana, dan kau akan melihat kajaibannya. Sang pangeran dengan senang bertolak kembali ke istana. Kedua kakak menemukan banyak anak anjing, tapi semuanya tidak berguna. Beberapa dari mereka berkepala besar. Beberapa berkaki besar. Dan beberapa lagi berekor panjang. Mereka berdua amat sedih karena telah gagal. Kini giliran si bungsu memecahkan buah keringnya. Kejutan! Ada seekor anak anjing lucu duduk dalam kulit buah itu. Sang raja mencoba memuat anak anjing itu dalam kulit kenari, dan ia dengan mudah muat di dalamnya. Pangeran bungsu sangat bahagia. Sang raja sangat bahagia juga. Kini saatnya tugas ketiga dan terakhir. Siapapun yang mendapat gadis tercantik sebagai calon istrinya, akan menjadi raja berikutnya. Bagus! Itu tugas yang mudah! Pangeran sulung dan kedua pergi mencari calon istri cantik. Mereka kenal banyak gadis cantik. Mereka amat senang mendapat tugas muda ini. Namun si pangeran bungsu berpikir dengan sedih, siapa yang akan menolongku? Katak kecil itu tidak akan bisa membantuku juga. Ia tidak bisa melompat ke dalam sungai dan mencarikan calon istri cantik untukku di sana. Selagi larut dalam pikirannya, lagi-lagi ia tiba di tepi sungai. Katak itu menyambutnya, apa yang terjadi padamu lagi? Mengapa kau khawatir? Keliatannya kau banyak menangis. Sang pangeran memberitahu segalanya. Si katak berkata, Jangan khawatir dan kembalilah ke istana. Begitu kau tiba di istana, lihatlah ke belakang. Tapi tolong jangan tertawa. Kali ini sang pangeran tidak bisa mempercayai si katak. Ia pulang ke istana. Dan begitu ia sudah dekat dengan istana, ia mendengar sesuatu dari belakang. Ia melihat ke belakang dan amat terkejut. Enak tikus yang amat besar sedang menarik sebuah kereta yang terbuat dari labu. Dan seekor katak yang besar, dia dikusirnya. Di dalam, yang duduk di sebuah kursi indah adalah temannya, si katak dari sungai itu. Itu pemandangan yang amat aneh, tapi sang pangeran tidak tertawa sama sekali. Ia tidak dapat memahami apapun. Kereta macam apa ini? Ini terbuat dari labu. Dan setelah beberapa lama, ia melihat sebuah kereta yang sama sekali berbeda. Kereta itu ditarik oleh dua kuda hitam yang cantik. Kusir kereta itu berpakaian seperti seorang prajurit. Di dalamnya, duduklah seorang gadis yang sangat cantik. Pada pandangan pertama, ia mengenali gadis itu sebagai katak dari sungai itu. Ketiga pangeran lantas memasuki istana. Kedua pangeran tertua membawa banyak gadis cantik. Namun, begitu Ceri memasuki istana, semua orang terpukau olehnya, dan ia dimahkotai sebagai ratu kecantikan, karena ia adalah yang tercantik dari semuanya. Jadi, sudah dipastikan, karena pangeran bungsu telah menonaikan semua tugasnya, ia ditetapkan sebagai calon raja berikutnya. Angsa bertelur emas Suatu ketika, seorang malaikat di surga memiliki seekor angsa. Ia merawat angsa itu dengan baik. Namun, saat si angsa bertelur, telur itu jatuh dari surga ke bumi. Setelah beberapa hari, seekor anak angsa menetas dari telur itu. Itu anak angsa dari surga. Bertahun-tahun kemudian, di desa terdekat tinggallah seorang petani dan istrinya. Mereka amat miskin. Mereka hanya punya kebun kecil yang ditanami sayuran untuk mereka makan. Ia biasa menjual sayuran itu dan mendapat nafkah sekaligus makanan. Suatu hari, si istri berkata pada si petani, Tidakkah lebih baik jika kita sekali-kali makan telur? Kuharap kita punya angsa yang bertelur setiap hari. Si petani tak punya cukup uang untuk membeli angsa. Jadi, ia mengumpulkan sayuran dan pergi ke pasar untuk menjual semuanya. Berharap uangnya bisa untuk beli angsa. Ia membawa pulang angsa itu dan merawatnya dengan amat baik. Ia membuatkan kandang bagi si angsa untuk bertelur. Angsa ini akan menghasilkan telur yang dapat kukunakan untuk dijual dan dimakan. Pikir si petani. Hari demi hari berlalu, suatu pagi saat hendak mengambil telur untuk sarapan, ia terkejut melihat si angsa bertelur emas. Ia tidak tahu bahwa angsa itu berasal dari telur yang jatuh dari surga. Telur emas? Kalau ini sungguhan, aku pasti akan jadi orang kaya. Pikir si petani. Ia menjual telur itu di pasar dan mendapat cukup banyak uang untuk mengatasi segala masalahnya. Tapi ia merasa uang ia dapat itu tidak cukup. Jadi ia menunggu si angsa untuk bertelur lagi. Ia mulai merawat si angsa dengan istimewa. Tak lama, ia menemukan satu telur emas lagi. Ia dan istrinya amat senang melihat telur itu. Ia cepat-cepat mengambil telur itu dan bergegas ke pasar. Lagi-lagi, ia mendapat uang banyak dari telur itu dan lantas dikenal sebagai orang kaya di desanya. Hari-hari berlalu dan lambat laun, si petani dan istrinya jadi makin kaya. Namun, pasangan itu juga berubah menjadi serakah dan egois. Mereka berdua menginginkan segala harta di dunia ini jadi milik mereka secepatnya. Suatu hari, si istri mengajukan rencana. Bagaimana kalau kita mengambil semua telur emas itu sekaligus? Si petani juga terpukau oleh usul istrinya itu. Jadi, mereka berdua memutuskan untuk memotong si angsa dan mengeluarkan semua telur dari dalam tubuhnya. Namun, keserakahan punya cara tersendiri memberi pelajaran. Mereka mengambil pisau besar tajam dan membelah perut si angsa untuk mengambil semua telur emas dari dalam sana sekaligus. Tapi, itu kesalahan besar. Mereka tidak menemukan satu pun telur emas dalam tubuh angsa itu. Dan, tak akan ada telur emas lagi untuk seterusnya. Angsa yang malang itu kehilangan nyawa dan suami istri itu kehilangan sumber kekayaan mereka. Seperti pepatah, keserakahan adalah kutukan. Peniup seruling dari Hamelin Di zaman dahulu kala, sebuah kota kecil Hamelin di Jerman tiba-tiba diserbu ribuan tikus. Mereka melawan anjing, membunuh kucing, menggigit bayi-bayi dalam ranjang mereka, makan keju dari kantong dan menjilat sup dari sendok besar koki. Mereka bersarang dalam topi pria dan bahkan merusak pembicaraan wanita dengan mencebur lalu mencicit keras dalam lima puluh toko dan rumah yang berbeda. Warga Hamelin tak bisa duduk tenang sementara tikus melahap makanan dari meja mereka. Mereka mengusir tikus dari rumah mereka dengan sikat dan sapu dan tongkat dan besi. Tapi tikus-tikus ini hanya menggoyang ekor saja dan lari masuk lagi. Segera semua remah makanan lenyap. Para warga berkumpul di luar balai kota dan menuntut wali kota untuk melakukan sesuatu untuk membebaskan kota dari hama ini. Teriakan-teriakan marah mereka cukup menakutkan sang wali kota. Ia keluar ke tangga dan bicara dengan suara bergetar. Sebagai wali kota bersejarah ini, aku menyatakan keprihatinan amat mendalam karena para warga kota yang takat hukum direpotkan oleh tikus. Tapi para warga tak puas dengan kata-kata itu. Mereka menuntut tindakan dan ini yang tak bisa dipenuhi sang wali kota. Sebaliknya, ia mengacungkan sekantung emas di atas kepalanya dan berjanji memberikan itu sebagai hadiah untuk siapapun yang mampu membersihkan kota dari tikus. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lebih keras dari suara massa. Aku akan mengusir tikus dari kotamu! Serunya, setiap orang berhenti berteriak dan berbalik untuk melihat si pembicara. Seorang pria asing berdiri di sana. Ia bertelanjang kaki dan mengenakan baju panjang berwarna kuning dan merah dan topi kerucut tinggi berhias bulu panjang. Sebuah seruling terkalung di lehernya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pied Piper. Semua orang tertawa karena ia terlihat begitu aneh. Tapi ia tidak mempedulikan mereka. Kalau aku membersihkan kotamu dari tikus, akankah aku memberikan mas itu padaku? Tanyanya. Tentu saja. Jadi Piper mundur dan menaruh seruling di mulutnya. Ia membusungkan dadanya dan meniup nada-nada nyaring satu demi satu. Dan ketiga nada nyaring dari seruling itu terdengar. Seakan itu suara-sorakan sepasukan tentara. Suara-sorakan itu disambut dengan suara gemuruh dahsyat. Lalu keluarlah semua tikus dari rumah-rumah sambil gemetar. Tikus besar, tikus kecil, tikus kurus, tikus gemuk, tikus coklat, tikus hitam, tikus kelabu, tikus curut, semua ayah, ibu, paman, sepupu, sekeluarga, lusinan, dan puluhan, kakak, adik, suami, istri, semua mengikuti sepeniup seruling untuk menyelamatkan diri. Wali kota sendiri pun membantu membuka lebar-lebar gerbang kota yang besar. Dan keluarlah lautan tikus yang membanjiri pedesaan dengan pait di depan mereka masih meniup seruling. Di kejauhan, mereka tiba di sebuah lembah di mana tampak keju swiss terbesar yang pernah mereka lihat menunggu mereka. Di picu satu nada, mereka berlarian ke sana dan memasuki ribuan lubang keju itu hingga ekor tikus terakhir lenyap dari pandangan mata. Lalu, lubang-lubang di keju itu tertutup dan keju itu perlahan menghilang hingga menyisakan tak lebih dari kabut emas saja. Si peniup seruling cepat-cepat kembali ke kota Hamelin untuk mengambil imbalannya. Para warga masih memenuhi puncak tembok kota dan saat mereka melihat si peniup seruling kembali, mereka bersorak keras ke arahnya. Hanya si wali kota lah yang mengerutkan dahi. Berikanlah sekantung emas itu pada pria tak bersepatu itu. Wali kota menggerutuh. Mengapa? Yang ia lakukan hanya memainkan satu lagu dan berjalan ke pedesaan. Jadi, bukan sekantung uang yang ia janjikan, melainkan sekeping uang emas saja yang ia lemparkan ke si peniup seruling itu. Para warga yang juga sekejam si wali kota dan tak mau uang mereka diserahkan ke tangan orang asing langsung melupakan jasa besar si peniup seruling itu. Yang kau lakukan hanya memainkan satu lagu. Mereka berseru dan mencemo'o. Pied Piper mengerutkan dahinya. Mereka sungguh tidak jujur dan tidak tahu terima kasih. Anak-anak mereka akan tumbuh jadi seperti mereka. Aku bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan itu. Sekali lagi ia melangkah ke gerbang kota. Sekali lagi, ia mengangkat seruling ke bibirnya dan meniupkan tiga nada manis. Para warga berhenti bersorak dan terdiam, menyaksikan dengan wajah khawatir. Nada lagu Piper jadi riang. Ia mulai menari-nari. Seakan-akan ia sedang mengundang semua anak di kota itu untuk keluar dan ikut dengannya. Lalu semua pintu di kota itu terbuka dan anak-anak di Hamelin keluar berlarian. Semua anak dari segala umur, bahkan balitanya pun berhamburan ke jalanan. Suara lagu si peniup seruling yang merdunan ceria membuat mereka mulai menari-nari ke arah gerbang kota. Melompat dan berputar sambil berjalan. Gerbang kota terbuka di depan mereka dan dengan tangan-tangan bersambungan dalam satu rangkaian panjang, mereka berhamburan ke arah pedesaan. Mereka mengikuti peniup seruling sepanjang jalan, tak sekalipun menoleh kembali ke arah kota Hamelin. Bersamanya mereka menari melewati perbukitan jauh di sana, menuju daerah baru di mana para warganya baik hati dan murah hati dan selalu menepati janji mereka. Peri dan Tukang Sepatu Ada seorang tukang sepatu yang bekerja keras dan membuat sepatu-sepatu yang sangat bagus. Namun itu tidak pernah cukup untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya, semua modalnya habis dan ia hanya punya bahan kulit untuk membuat sepasang sepatu lagi saja. Malam itu, ia memotong bahan kulit itu siap untuk menjahitnya keesokan paginya dan lalu ia ikut istrinya ke kamar tidur di lantai atas dengan sangat sedih. Ia bangun lagi saat matahari terbit, berdoa dan baru akan mulai bekerja. Ia lantas terkejut melihat sepasang sepatu itu sudah terjahit rapi dan siap di meja. Pria baik-baik itu tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ia memeriksa sepatu itu dengan seksama dan ternyata itu telah dijahit dan diselesaikan dengan rapi. Di hari itu juga seorang pelanggan datang ke toko dan membeli sepatu itu. Karena mutunya sangat bagus, ia bersedia membayar dua kali lipat dari harga biasanya. Dengan uang ini, si tukang sepatu membeli bahan kulit untuk membuat dua pasang sepatu lagi. Lagi-lagi ia memotongnya dan meninggalkan bahan kulit itu di mejanya saat malam berniat untuk menjahitnya lagi di pagi berikutnya. Tapi saat ia terjaga, ia menemukan pekerjaan itu sudah diselesaikan untuknya. Kedua pasang sepatu itu sama bagus buatannya dengan yang pertama dan segera dibeli orang. Dan si tukang sepatu menerima cukup uang dan membeli bahan kulit untuk empat pasang lagi. Kejadian itu berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Setiap malam, si tukang sepatu akan memotong kulitnya, berdoa, dan pergi tidur. Dan setiap pagi, ia akan menemukan sepatu-sepatu itu sudah dijahit dan siap, berjajar rapi di meja. Semula ada delapan pasang, lalu dua belas, dua puluh, dan hampir terlalu banyak untuk dihitung. Dan ia mendapat banyak sekali pelanggan dan kini ia mampu membeli bahan kulit terbaik dan bahan-bahan terbaik lainnya. Ia membuat sepatu boat selutut dengan kulit terhalus untuk dipakai para bangsawan saat berburu dengan anjing-anjing mereka. Dan sepatu-sepatu brokat, velvet, dan sutra untuk dipakai para wanita bersama gaun pesta yang indah. Bulan demi bulan berlalu, si tukang sepatu telah jadi kaya raya sehingga ia ingin mulai berbagi kesejahteraannya dengan para penolongnya yang tidak terlihat. Suatu malam, ia dan istrinya bersembunyi di balik setumpuk bahan kulit untuk melihat siapa para penolong itu. Pada tengah malam, dua manusia kerdil telanjang muncul dan menyusup ke dalam toko. Mereka menjahit semua sepatu si tukang sepatu. Lalu mereka menghilang. Istri si tukang sepatu kasihan pada mereka karena mereka telanjang. Dan segera ia mulai bekerja menjahitkan mereka pakaian-pakaian kecil. Sementara si tukang sepatu membuatkan mereka dua pasang sepatu sutra berujung lancip. Mereka menaruh hadiah itu di meja dan mengawasi lagi. Saat tengah malam, orang-orang kerdil itu masuk lagi untuk bekerja. Saat para pri melihat hadiah pakaian untuk mereka, mereka amat senang. Mereka mengenakannya lalu tertawa dan menari-nari di sekitar ruangan itu. Lalu mereka berlari keluar jalanan dan tak pernah terlihat lagi. Namun, si tukang sepatu terus menjadi sukses dan makmur dalam pekerjaannya sepanjang hayatnya. Terima kasih telah menonton!